Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik nah teman-teman hari ini ada berita yang cukup menarik ketika masyarakat produsen tau tempe ini mau kok kerja karena harga kedelai yang melampung tinggi jadi kalau bahan bakunya sudah tinggi ini tentu akan memberatkan bagi produsen tau tempe karena menjualnya itu kan harga-harga standar tetapi karena ada kenaikan harga yang cukup tinggi mereka tentu akan kesulitan menjual tau tempenya dan ini menjadi masalah teman-teman kenapa tau tempe sebenarnya itu kan menjadi kesukaan kegemaran masyarakat Indonesia siapa yang tidak pernah makan tau tempe saya pikir banyak warga masyarakat yang memakan tau tempe karena itu enak tetapi ini menjadi masalah ketika harga bahan baku ini melampung tinggi belum lagi sekarang ini terjadi kelangkaan namanya minyak goreng minyak goreng ada tetapi harganya cukup tinggi ini juga menjadi masalah jadi di tahun 2022 ini banyak masalah yang dialami oleh masyarakat Indonesia karena kebutuhan tau tempe kemudian kebutuhan minyak goreng ini kan kebutuhan pokok rumah tangga yang seharusnya tidak ada masalah bahkan ada aturan kalau membeli minyak goreng itu harus menunjukkan kartu BPJS kemudian menunjukkan KK, KTP dan sebagainya nah karena itu ini menjadi PR dari pemerintah harusnya pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah-masalah fundamental karena ini kebutuhan dasar dari warga masyarakat kita kebutuhan rumah tangga dan ini saya pikir urgen teman-teman masa Indonesia ini pengekspor minyak sawit tetapi di dalam negeri ini kekurangan minyak goreng ini kan menjadi masalah yang cukup serius jangan sampai ada ayam kelaparan di lumbung padi ini kalau kita boleh ibaratkan seperti itu Indonesia ini produsen pengekspor minyak tetapi ini kekurangan minyak ini kan menjadi masalah nah kali ini teman-teman terkait tau tempe nah kalau para produsen ini mogok produsen tau tempe maka yang dirugikan adalah banyak orang dari karyawannya dari pengusahanya dari masyarakat kalau ini tidak bisa terpenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat terkait lauk namanya tau tempe nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita ingatkan kembali janji Jokowi pada waktu kampanye terkait suah sembada pangan kita akan baca beritanya dari kumparan bisnis mengingat lagi janji Jokowi suah sembada kedelai dalam tiga tahun pengrajin tau tempe di Jabodetabek melakukan aksi mogok produksi pada 21-23 Februari 2022 lalu karena lonjakan harga kedelai yang tak terkendali saat ini harga kedelai berada di level 15,6 USD per busel atau setara dengan 11.500 per kilogram bahkan pada Mei tahun lalu harganya sempat menyentuh 12.000 per kilogram sebagai pembanding pada 2020 harga kedelai masih sekitar 8.500 per kilogram lebih dari 80% kebutuhan kedelai di dalam negeri harus dipenuhi dari import kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 3 juta ton per tahun sedangkan produksi kedelai lokal hanya 500.000 sampai 750.000 ton per tahun sekarang persoalannya bertambah lagi karena distribusi impor dengan kapal saat ini mengalami pembengkakan biaya biaya pengapalan sekarang naik hingga 1000% atau 10 kali lipat hal itu yang menyebabkan terjadinya kelangkaan kapal kargo sejak pertengahan 2020 lalu dampaknya pengerajin tau tempe menjerit karena rugi masyarakat kesulitan karena tau dan tempe langka masalah ini terjadi terutama karena Indonesia amat tergantung pada kedelai impor sebenarnya Presiden Jokowi pernah berjanji untuk mencapai suasembada pangan termasuk kedelai hal itu dinyatakan secara lugas oleh Jokowi pada 2 Juli 2014 Jokowi menyampaikan hal itu saat melakoni kampanye di Cianjur Jawa Barat menghadapi Pilpres 2014 kalau ke depan Jokowi JK yang jadi kita harus berani stop impor pangan stop impor beras stop impor daging bawang kedelai sayur buah ikan karena semua itu kita punya kata Jokowi jadi ini cukup jelas pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi kalau Jokowi jika jadi maka kita harus berani stop impor pangan saya ulangi stop impor beras stop impor daging bawang kedelai sayur buah ikan karena semua itu kita punya kata Jokowi ini 2014 sekarang sudah 2022 teman-teman sudah 7 tahun yang lalu janji Jokowi kenapa kok tidak direalisasikan untuk stop impor beras stop impor daging stop impor kedelai stop impor sayuran artinya kebutuhan pangan ini tidak impor tetapi nyatanya hari ini masih saja impor bahkan kedelai itu impornya 80% yang 20% ini produksi dalam negeri tetapi 80% ini impor ini yang menyebabkan harga tidak bisa dikendalikan sehingga harga kedelai naik kemudian produsen kesusahan untuk produksi kemudian tau tempe menjadi langka karena apa yaitu pemerintah tidak bisa membuat kebijakan terkait harga kedelai karena 80% kedelai impor kemudian perkapalannya biayanya juga naik 10 kali atau 1000% ini kan fatal akibatnya Jokowi CK kemudian memenangkan Pilpres 2014 dengan 53,15% suara Jokowi pun melenggang jadi presiden ke 7 RI dalam kabinet periode pertama yang dibentuknya dia menunjuk Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Jokowi Jokowi tak lupa dengan janji suasembada yang pernah disampaikannya saya beri target Menteri Pertanian 3 tahun tidak boleh lebih hati-hati 3 tahun belum suasembada saya ganti menterinya Ujar 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 Presiden Jokowi dalam kuliah umum di Kampus Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta 9 Desember 2014 Kini 7 tahun berselang Jokowi masih menjadi Presiden di periode kedua Masalah kedelai ternyata kembali terbengkelai dan tak ada Menteri Pertanian yang diganti di tengah masa jabatannya karena Jokowi sudah memberikan ultimatum 3 tahun tidak bisa suasembada pangan maka menterinya akan diganti ternyata sampai 3 tahun berjalan 5 tahun berjalan tidak ada pergantian Menteri Pertanian Kepala Badan Pengkajian Pengembangan Perdagangan BPPP Kementerian Perdagangan Kemendak Kasan mengatakan bahwa Indonesia tak punya kekuatan untuk mempengaruhi harga kedelai sehingga tak mungkin untuk menetapkan kebijakan head harga eceran tertinggi seperti yang diterapkan pada minyak goreng itu teman-teman terkait pengrajin kedelai yang merasa kesulitan untuk memproduksi tau tempe karena harga kedelai ini mahal dan hari ini banyak keluhan dari produsen tau tempe tersebut kenapa memang harga kedelai ini menjadi harga yang mahal karena barang itu impor dari luar negeri padahal kalau kita melihat janji Jokowi teman-teman kalau menteri pertanian tidak bisa melakukan suasem pada pangan dalam waktu 3 tahun hati-hati akan diganti ternyata sudah 7 tahun lebih teman-teman Indonesia belum bisa suasem pada pangan apalagi dengan kedelai ternyata hari ini masih impor kedelai bagaimana dengan janji Pak Jokowi tersebut 3 tahun harus suasem pada pangan ternyata hari ini belum bisa suasem pada pangan bahkan Indonesia hari ini kesulitan terkait minyak goreng padahal Indonesia itu adalah eksportir minyak sawit hutan-hutan ditebangi untuk menanam sawit dan ini luar biasa jumlahnya Indonesia termasuk negara besar pengekspor minyak sawit tapi ternyata di dalam negeri ini kesulitan minyak goreng ini kan naif bagaimana cara mengatur semua ini kok seperti ini bagaimana kalau kita bandingkan teman-teman presiden sebelumnya apakah hal seperti ini terjadi di eranya SBY di eranya Megawati Habibi di eranya Pak Harto apakah kesulitan masyarakat terkait kedele tau tempe atau minyak goreng nah saya ingat saya teman-teman yang terjadi kesulitan minyak goreng yang saya ingat sekarang ini di tahun 2022 itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh